Halo selamat malam guys, jadi hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari subscriber yang bertanya mengenai berapa bulan kah kira-kira ganti oli dan berapa kilometer kah harus ganti oli apakah setiap 2 bulan sekali ganti oli, 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali jadi pertanyaan ini paling banyak di video saya jadi saya akan menjawab menurut buku servis berkala dari yama sendiri ini di peter setuan 2 su ini jadi kalau di bengkel resmi itu servis itu ada dua macam pertama menurut kilometernya dan menurut bulannya nah kalau untuk oli sendiri guys tuh tunggu guys ya keluarin kalau untuk oli sendiri ada dua macam pertama menurut bulan satu bulannya bulan dan dua menurut kilometernya jadi kilometer itu yang teman-teman lihat di speedometer kayak begini ada itu angka-angka yang bersusun-susun jadi kalau menurut bulan dalam satu bulan teman-teman ganti oli lah dan loh saya tuliskan ya begini misalkan ini Januari, Januari, Februari, Maret, April jadi seperti contoh teman-teman ganti oli itu di tanggal 1 jadi kalau ini kan menurut bulan jadi kalau teman-teman mau lihat dan mau ganti oli berdasarkan bulan itu berarti teman-teman tanggal 1 di bulan Januari itu harus ganti oli kemudian di Februari tanggal 1 lagi teman-teman harus ganti oli lagi dan Maret di tanggal 1 lagi teman-teman harus ganti jadi ini ganti oli berdasarkan bulan dan yang kedua ada namanya ganti oli berdasarkan kilometer jadi dia tidak melihat bulan jadi dia berdasarkan kilometer jadi teman-teman kalau misal disini ganti oli pertama ganti oli kedua ganti oli ketiga ganti oli keempat jadi disini menurut kilometer ya ganti oli pertama kedua ketiga keempat jadi teman-teman perhatikan speedometernya eh speedometernya kalau misal speedometernya disini ada sampai ini kan kalau di speedometer di ujung sini kan dia nggak dihitung ini jadi dia yang dihitung itu angka yang keduanya disini jadi kalau sini 1000 1000 nah teman-teman misalkan di bulan 1 ini teman-teman lihat speedometernya sudah 1000 nah itu ganti oli yang pertama kemudian eh pada saat di pada saat teman-teman lihat lagi speedometernya berubah ini 1 menjadi 2000 km begini 2000 km nah walaupun ini belum bulan 2 tapi ini sudah 2000 km teman-teman harus ganti oli yang kedua lagi dan begitu yang seterusnya ini 3000 km ganti oli yang ketiga jadi jadi walaupun jadi kalau misal teman-teman dalam 1 bulan pemakaiannya pemakaian oli sampai 3000 km jadi total yang harus ganti teman-teman itu 3 kali ganti oli dalam 1 bulan teman-teman 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 tetap harus ganti tanggal 1 walaupun ini belum mencapai 1000 jadi itu teorinya guys terus itu sempur saja jadi teman-teman teman-teman melihat melihat dua cara ini saja jadi itu contoh terus kira-kira di dialer resmi itu direkomendasikan setiap berapa bulan sekali atau setiap berapa kilometer sekali oke nah ini dia teman-teman lihat yang ini kalau dari dialer resmi nya sendiri di dialer resmi itu menyarankan setiap 3000 km untuk mengganti olinya ini 1000 1000 tambah 3000 kan sama dengan 4000 jadi ini setiap kelipatan 3000 dia naik jadi setiap 3000 km naiklah 4000 setiap tambah 3000 lagi 7000 jadi kalau di dialer resmi sendiri dia mengerekomendasikan setiap 3000 km itu harus ganti oli tapi kalau dari saya sendiri sih kadang saya pakai 2000 km harus ganti karena kalau pemakaian 2000 itu kan sudah lumayan tinggi sekali itu biasanya kalau 3000 itu sudah terlalu sudah terlalu lama menurut saya saya rekomendasikan 2000 saja jadi dari teman-teman saja saya sih mau ikut yang saran dari dealer resmi mengikuti 3000 km setiap ganti oli atau ikut yang saya sarankan 2000 km karena sebenarnya makin sering teman-teman ganti oli itu semakin bagus buat mesin jadi kayak begini teman-teman ganti misal di 1000 tiap bulan 1000 km tiap bulan itu lebih bagus lagi malah itu buat mesin teman-teman lebih bersih jadi semakin sering teman-teman ganti oli semakin bagus tapi kalau ini batas maksimal ya 3000 3000 itu sudah hitam sekali dan sudah kental sekali jadi dibawah 3000 lah kalau misal teman-teman dan ini juga dealer juga rekomendasikan untuk ganti itu setiap 3 bulan sekali kayak ini kan 1 lompat ke 4 1 tambah 3 kan 4 jadi setiap 3 bulan sekali waduh lama juga sih kalau misal teman-teman ganti oli setiap 3 bulan sekali sebenarnya itu oli itu sudah hitam sekali kayak macam kemarin saya buka motor Matic itu sudah 3 bulan gak ganti oli itu sudah hitam sudah kental itu itu sebenarnya gak terlalu bagus itu mesin biasanya kotor di dalamnya dia kayak macam banyak kayak lumut-lumut bukan lumut sih maksudnya oli yang hitam itu dia sudah menempel di dinding-dinding mesin nah itu yang bisa buat mesin jadi jadi turun performanya guys jadi kalau saya sih setiap 1 bulan sekali ganti oli kalau dialer resmi merekomendasikan 3 bulan sekali itu kalau 3 bulan sudah terlama jadi ikut saya atau dialer resmi kalau saya sih 1 bulan sekali guys kalau saya sering pakai itu caranya ini 1 bulan setiap 1 bulan sekali atau setiap 2.000 atau 1.000 yang paling anunya di tengah-tengah lah saya ambil saya biasanya pakai motor itu sampai 1.000 atau 2.000 perjalanan saya langsung ganti atau setiap bulan tanggal 1 saya ganti jadi itu saran dari saya guys oke oke guys jadi saya mau kasih tutorial yang kedua lagi jadi saya mau menjawab pertanyaan dan subscriber juga kemarin dia tanyakan setelah pergantian oli pertama motorbar itu atau seribu kilometer apa-apa yang harus diperiksa jadi kalau saya kemarin ganti oli pertama itu yang saya lakukan cuma maksudnya ganti oli pertama di motor baru saya itu saya cuma ganti oli saja tidak ganti yang lain dan mari kita lihat kira-kira di deal resmi dia sarankan apa nah ini ganti oli pertama saya di kilometer seribu tapi kemarin itu saya cuma sampai di kilometer 800 dan 1 bulan saya ganti itu cuma oli nah ini jadi kita lihat menurut tabel yang ini ya jadi teman-teman perhatikan ya ini buku dari Yamaha sangat bagus jadi yang direkomendasikan di bulan 1 atau pergantian pertama di motor baru itu yaitu saringan elemen saringan udara kalau saringan udara itu diganti setiap 15.000 km kalau 15.000 km itu berarti ini kan kalau 1 tahun kan berarti setiap tahun sekali kalau dibilang begitu kalau 15.000 km ya hampir 1 tahun dah nah karena ini kan sampai bulan 13 13.000 atau 1 tahun ini ini penggantian seringan udara jadi teman-teman yang bertanya bang ini seringan udara diganti setiap berapa bulan sekali atau berapa kilometer nah ini jawabannya setiap 15.000 km harus ganti kalau dari bulannya sih ini dia tulis setiap 1 tahun sekali ganti tapi kalau teman-teman tinggal di wilayah tambang yang banyak debu saya sarankan setiap 7 bulan atau setengahnya karena di tambang itu banyak debu jadi otomatis debu yang masuk ke motor itu lebih banyak tapi kalau misal teman-teman tinggal di pedesaan atau misal tinggal di perkotaan yang tidak ada debu teman-teman bisa ganti menurut 1 tahun sekali untuk saringan udara sendiri di buku catatannya ini ini dia cara lepasnya dari depan langsung ditarik saja dari samping nah elemen udara saringan udara kalau rusak ganti ganti elemen saringan udara setiap 16.000 km filter udara harus lebih sering di service jika kendaraan akan dipakai tempat yang basah atau berdebuk jangan bersihkan dengan udara bertekanan jadi ini jangan bersihkan dengan udara bertekanan ini gak boleh kalau ditiup pakaian oke ini guys yang bertanya jangan coba-coba mengoperasikan mesin sebelum elemen filter udara terpasang udara yang tidak tersaring akan segera membuat komponen mesin aus dan dapat merusak mesin pengoperasian mesin tanpa elemen saringan udara juga akan menurunkan performa mesin dan menimbulkan overheating overheating itu kelebihan panas jadi teman-teman yang tidak tidak memakai saringan udara nah ini resikonya komponennya cepat aus jadi kalau teman-teman tidak memasang ini bahaya sekali ini dia kemudian jika oli mesin atau air terkumpul di pipa pengurus saringan udara keringkan dan bersihkan pipanya itu ada di ujung sini di ujung yang tadi saya cek itu yang kedua selang selang pemeriksaan saringan udara nah selang pemeriksaan saringan udara itu selangnya itu teman-teman mungkin ada lihat yang di selang bernapas mesin itu ada itu selang yang terhubung ke mesin saya videokan dulu ya saya tunjukkan di luar ini 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 untuk di susah dilihat disini kenapa selengnya terlepas atau tidak sih oh tidak ini dia yang terhubung di story motor kemudian disini ada baterai atau aki yang diperiksa itu periksa tegangan baterai charger aki bilator diperlukan jadi ini teman-teman cukup periksa dengan multimeter kemudian yang di bulan 1 lagi rem depan periksa kemampuan kerja ketinggian minyak rem dan kebocoran minyak jadi ini sangat mudah teman-teman lihat aja di di samping gas kanan itu ada tempat minyak rem disitu ada kaca disitu kalau misal disitu ada teman-teman lihat minyak bocor berarti yang ini yang dimasuk ganti sepatu rem sepatu rem ini kampas jadi cara lihatnya itu teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya ada itu caranya lihat dari depan rantai penggerak nah ini dia gear set ini ini gak terlalu diperhatikan sih karena ini kan kalau rantai penggerak itu atau gear set itu kita ceknya itu setiap hari sih karena kalau misal sudah bunyi-bunyi atau kering itu sudah terasa sekali jadi ini pemersahan setiap hari kemampuan eh kemampuan lagi kemudian kemudian di bulan 1 sini ini gak di checklist sebagian selang rem enggak ini juga enggak enggak ini enggak ini nah ini yang di checklist roda pelek jari-jari periksa kawasan kalau pelek sih gak terlalu bagaimana ya paling itu kita rasa-rasa saja kalau misal rodanya bengkok atau atau kocak itu itu laharnya itu biasanya kita rasa-rasa saja karena ini enggak enggak perlu diperiksa sih ini ini juga dia tulis jari-jari sementara pelek yang digunakan sekarang kan pelek bintang yang besi bukan jari-jari kan ban enggak enggak di checklist bearing roda enggak ini tadi lahar ini seharusnya yang disatukan di sini di bagian roda biring roda kemudian lengan ayun lengan ayun ini yang di apa lengan ayun itu yang diinjakan rem injakan rem kaki ini itu namanya lengan ayun ini enggak ini enggak di cek nanti di bulan 4 kita cek atau atau pemakaian 4000 km lah nanti di cek nah bearing kemudi persa gerak bearing dan kekerasan kemudi lumasi dengan gemuk berbahan dasar sabun lithium ini gemuk ini bearing kemudi kemudi itu apa namanya yang di komstir teman-teman mungkin tahu komstir ini gambarnya pahal ini kan mesti buka kap ini muka mesti buka kap ini guys biasa kalau periksa gerak bearing dan kek kekasaran kemudi itu caranya begini kita pegang setirnya begini kemudian kita kasih goyang ke kiri dan ke kanan begini jadi kalau misal terlalu keras biasanya itu kekurangan grease berarti tapi kalau terlalu lembek teman-teman coba perhatikan apakah laharnya bergeser maksudnya pengencangan yang bergeser atau gimana itu biasa yang dicek kemudian yang berikutnya garpu depan garpu ini garpu depan yang dimaksud ini adalah shockbreaker depan ini ini gak gak dicekliskan ini juga unit peredam kejut unit peredam kejut itu shockbreaker depan dan belakang nah ini oli mesin diceklis berarti harus ganti guys tadi sudah penjelasan jalan saringan oli saringan oli mesin bersihkan waduh salah ini guys kalau dibersihkan itu seharusnya diganti kalau saringan oli itu diganti gak bisa dibersihkan ini saran rekomendasi setiap pemakaian 7000 km jadi setiap pemakaian 7000 km teman teman harus ganti tapi ini terlalu lama sih kalau saya saringan oli itu pergantian setiap 3 bulan sekali atau setiap 3000 km atau mungkin 4000 saya sudah ganti di 4000 km itu dari saya guys kalau teman teman mau ikuti ini gak apa juga karena saya prinsip saya makin cepat diganti berarti makin bagus buktinya waktu saya ganti kampas kopling juga mesin saya teman teman lihat bersih sekali karena itu perawatannya sangat bagus seringan komponen yang bergerak dan kabel kabel seharusnya kabel ini dikasihkan tanda spasil periksa kemampuan kerjanya kabel kabel diperiksa komponen yang bergerak itu misalkan kita standar motor terus banyak kita putar atau mungkin di apalagi yang bergerak ya itu saja si rode yang bisa digerak disitu ini yang di checklist ini belum p komponen yang bergerak handel gas tidak di checklist lampu sinyal dan saklar periksa kemampuan kerjanya selesaikan sorotan lampu depan ini ini tidak usah kalau bagian lampu karena lampu kelihatan kalau bola lampunya sudah hitam berarti itu sudah harus diganti dan cahaya sudah tidak terang ini ada sarannya saran kita bacakan teman teman mungkin penting ini sarannya saran pemeriksaan tahunan harus dilakukan setiap tahun selain itu juga dapat dilakukan berdasarkan jarak tempuh sesuai dengan kondisinya yang kedua setelah menempuh jarak perawatan 13 kilometer atau satu tahun yang tadi ulangi kembali pada interval perawatan 4000 kilometer jadi kalau misal teman teman sudah lewat yang satu tahun ini 13 kilometer teman teman hitung ulang jadi anggap ini 13000 0 lagi jadi misal 13000 tambah 3000 kan 16000 jadi teman teman kayak begitulah tambah 3000 tambah 3000 kalau saya kan ganti oleh 1000 atau 2000 jadi saya biasa tulis di buku catatan lah biar ingat kapan harus ganti oleh jadi guys disini di buku ini yang bertanda bintang harus dilakukan oleh bengkel resmi tidak boleh dilakukan oleh kalian atau dilakukan oleh bengkel umum kecuali bengkel umum tersebut punya alat atau special tool yang dimiliki oleh dealer resmi nah ini seperti ini jadi yang bertanda bintang ini seperti ini rem depan kalau rem depan kan kita bisa ganti sendiri tidak perlu dealer resmi sama juga rem belakang tidak perlu dealer resmi kita sendiri bisa baterai juga kita bisa ganti sendiri karena kita punya multimeter kecuali teman-teman tidak punya multimeter kan nah ini ini oh semua tanda bintang ternyata wih tanda bintang semua ternyata tanda bintang kemudian seringan udara ingat ini seringan udara seringan udara model ini menggunakan seringan udara model disposable oil coated paper element tidak perlu membersihkan seringan udara jadi dari Yamaha sendiri dia bilang tidak tidak perlu membersihkan seringan udara mencuci tapi kalau misal teman-teman mau semprot pakai angin itu tidak apa guys jadi seringan udara itu kalau mau dibersihkan pakai angin tekanan tinggi itu bisa tapi kalau misal dicuci atau apa biasanya itu tidak terlalu bagus karena itu dia pakai oil coated paper element yang kedua seringan udara harus lebih sering diganti tinggi jika pemakaian di tempat daerah yang berdebu dan basah jadi teman-teman kalau misal pemakaian motornya di daerah yang lembab atau mungkin yang sering hujan itu harus rajin-rajin ganti serangan udara apalagi teman-teman yang di tempat yang kayak macam kerja di pabrik atau tempat yang berdebu tinggi itu harus sering-sering ganti sanggan udara yang berikutnya service rem hidrolik hidrolik brake service lakukan pemeriksaan secara berkala permukaan minyak rem jika kurang tambahkan setelah pemongkaran master cylinder rem dan kali gantilah minyak rem oh jadi ini minyak rem juga harus diganti setelah biasa kalau misal beberapa kali sudah ganti ini master cylinder rem master cylinder rem itu ada di bagian kaliper juga ada di bagian tempat oli minyak rem juga ada yang di samping gas kanan itu guys setiap 2 tahun ganti komponen bagian dalam dari master cylinder rem dan kaliper dan ganti minyak rem jadi setiap 2 tahun sekali teman teman mesti ganti komponen bagian dalam dari master cylinder rem jadi master cylinder rem itu yang di samping gas kanan itu nah ini tadi guys ini ini yang dibilang master cylinder rem yang bagian diperiksa itu karet penutup ini yang diperiksa ini master cylinder rem ini tempat olinya nah ini dia kit master cylinder rem ini juga diperiksa ini ini bagian bagian kalau bagian master cylinder ini ada juga selang ini gambarnya sedang satu ini selang nya selang menyarem ini tadi yang disuruh ganti juga setiap empat tahun ini ini letaknya di gas kanan untuk bagian clipper juga penting diperhatikan guys ini dia bagian clipper ini ada piston nya ini perlu diperhatikan juga karet karet nya biasanya karet nya sini perlu diperhatikan kalau misalnya banyak kotoran dan lain lain yang ada yang kayak tempat minyak rem di atas itu dan dibawah nya juga teman teman harus ganti kompen nya setiap 2 tahun ya kemudian ganti selang rem setiap 4 tahun atau jika kondisi retak atau bocor oh jadi minyak rem itu yang jadi minyak rem itu yang teman teman yang hubungkan dari kaliper yang dibawa itu yang di roda itu dengan yang master rem yang di atas yang di gas kanan harus diganti setiap 4 tahun nah ini satu lagi sepeda motor ini dilengkapi dengan O2 sensor itu secara otomatis menyesuaikan kadar CO level jadi tidak diperlukan untuk menyetel kembali kadar CO jadi ini ini guys jadi teman teman biasa ada yang bertanya bang saya mau naikin CO ini bang di gimana jadi kalau teman teman naikin CO itu biasa di bengkel resmi ada naikin CO 1 2 3 4 itu biasanya dilakukan menggunakan alat namanya eh apalah yang namanya pokoknya gambarnya ini kalau nggak salah diagnosis service tool kayaknya itu punya yang sendiri jadi ini teman teman sepeda motor ini dilengkapi dengan O2 sensor jadi O2 sensor yang ada di kenal pot itu yang menempel teman teman ini gambarnya dia itu secara otomatis menyesuaikan kadar CO level jadi tidak diperlukan untuk menyetel kembali kadar CO jadi teman teman sangat tidak direkomendasikan dan tidak perlu lagi untuk menyetel kembali kadar CO karena itu sudah dilengkap dengan O2 sensor jadi itu sudah secara otomatis akan menyesuaikan berdasar kondisinya jadi itu oke kita akan masuk di bagian tabel perawatan berkala untuk sistem kontrol emisi tapi mungkin saya akan lanjut di satu kali video ini atau gimana ya atau saya bisa saja kalau di bulan pertama yang diperiksa itu full injection atau putaran langsung jadi biasanya kalau putaran langsung di jupiter set one itu ada di berapa rpm untuk bagian langsung jupiter set one itu kalau untuk putaran standarnya itu ada di putaran langsung antara 1400 sampai 1600 rpm per menit atau rotasi per menit jadi rotasi itu jadi dalam satu menit si mesin ini bisa berputar 1400 sampai 1600 putaran dalam satu menit jadi dia berputar di mesin itu begini putarannya jadi biasanya kalau ini mempengaruhi ke putaran gas gas rendah atau gas tinggi nah ini harus sesuai dengan ini guys jadi kalau teman -teman rpm rotasinya rpm terlalu rendah di bawah 1400 teman-teman harus naikkan ke minimal 1500 lah di tengah-tengah kemudian untuk co-nya sendiri atau move n itu mesti kurang dari 1% kalau co-nya kan tapi ini cara mengetahuinya melalui alat di dialerimah untuk temperatur oil nya sendiri itu harus berada di kisaran 105 sampai 115 derajat celsius jadi ini dari engine temperatur sensor nya guys jadi sudah terjawab semua semoga video ini membantu teman-teman dalam dalam memahami mesinnya nanti ada beberapa ada lagi video selanjutnya yaitu spesifikasi di mesin nya di set 1 pokoknya ini lengkap sekali lah